Intro Jadi begini, intinya Asamurat itu yang pertama adalah sebenarnya bukan karena makanan murni gitu ya bisa disebabkan karena gangguan proses terpentukan purin yang bermasalah di daerah usus atau proses ekskresinya yang tidak benar akibat ginjalnya sudah tidak sempurna dengan baik makanya itu ada orang yang makan sayur bayam pun gak ada yang Asamurat tapi ada orang yang makan sedikitnya Asamurat jadi sebenarnya sayuran hijau atau makanan yang mengandung purin itu bukan penyebab tetapi memperberat atau pemicu timbulnya Asamurat takutnya nanti orang takut makan yang hijau-hijau tukang bayamnya dibenci gore-gore ini nih ya gak gitu juga buktinya kambing makan yang hijau-hijau gak ada yang Asamurat berarti fungsi tubuhnya yang tidak baik jadi langkah pertama kalau sudah Asamurat ya hindari dulu faktor makanan yang mengandung purin purin itu dimulai dari seafood itu cukup tinggi jeruan cukup tinggi daging ayam juga cukup tinggi sayuran hijau tua cukup tinggi terus yang paling aman apa gitu kan semua makanan dilarang yang paling aman yang yang walaupun kadar-kadar purinnya ada tapi rendah contoh ikan tawar lah itu paling rendah sebenarnya dibandingkan yang lain terus kedelai-kedelai juga ada tapi tidak terlalu tinggi dan yang tidak ada tuh contohnya sayuran yang selain warna hijau tua kayak wortel, kentang, terong itu tidak ada itu kondisi purinnya jadi itu bisa dijadikan sebagai alternatif jagung gitu ya itu salah satunya gitu ya itu yang pertama untuk makanannya dulu karena inti dari penyakit Asamurat makanannya dulu ya mau obat sehebat apapun kalau makanannya bermasalah tetap saja nah obat kedokteran sering diberikan obat yang namanya aloporinol aloporinol memang di satu sisi memang mampu menurunkan Asamurat tapi kalau kita melihat efek sampingnya ini yang saya khawatirkan ternyata bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal jadi hati-hati nih penggunaan aloporinol untuk jangka waktu yang lama boleh jadi udah fungsi ginjal yang masalah dikasih aloporinol tambah masalah, tambah masalah, tambah masalah akibatnya malah jebol itu ginjalnya nah itu jadi permasalahan ada cara alami untuk mengurangi Asamurat dari tanaman obat salah satunya ada yang paling sederhana daun salam daun salam ini herbal yang paling sederhana, paling mudah, murah, meriah tapi cukup efektif untuk menurunkan dimana-mana ada ya? dimana-mana ada, mau di daerah Aceh, mau di Papua ada gitu ya itu mampu menurunkan kadar Asamurat gitu ya ditambah harus minum yang cukup minum yang cukup, terus kemudian konsumsi daun salam tapi nggak bisa instan, daun salam laun sembuh nggak juga butuh waktu gitu ya pengalaman saya, saya mau coba sekitar satu bulan sampai dua bulan nanti kita cek per satu sampai dua bulan nanti kira-kira gimana Asamuratnya turun atau tidak tapi yang pasti adalah batasi mulut kita dulu gitu, untuk Asamurat itu sebenarnya mudah kok makanan aja dibikin ngirit gitu ya bikin ngirit udah makanya ikan sama sayur-sayur yang nggak hijau tua udah selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati